Hai assalamualaikum salam sehat bro saya baru selesai membuat alat tester LED kalian lihat tegangannya ini saya menggunakan step up sampai 55 volt ini addressnya ada pada deskripsi pembeliannya Oke kalian lihat ini terbaca 47 karena ada besar resistor nanti di akhir video akan saya gambar sebetulnya ini sudah saya buat kalian lihat hanya tegangannya saya menggunakan baterai jadi maksimum 18 volt karena ini menggunakan 785 jadi drop 5 volt ke bedanya ini dengan ini 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 menggunakan pembatas arus sedangkan ini menjadi sumber arus nanti juga akan saya jelaskan Hai kecetan saya contohkan saja untuk teslet kalian lihat ini related yang paling kecil dahulu saya coba ini bila di short tidak masalah bro kalian lihat tegangan yang nol kalau di short Oke yang pendek negatif kalian perhatikan besara tegangan besara tegangan ini karena ini jadinya autofold Hai saya coba LED paling kecil dahulu Hai kejangannya 2,1 Oke saya coba yang ini 1,9 jadi kalian perhatikan led merah dan led kuning sudah berbeda Oke kemudian saya coba LED kedip kalian perhatikan tegangannya berubah-rubah tergantung warnanya paham ya bro oke kemudian ini yang merek village ini bisa kalau tidak menyala artinya terbalik jangan ragu-ragu bila tidak nyala terbalik iya ini nyala kemudian kalian balik saja bedanya dengan ini ini hanya bisa mengukur satu persatu karena tegangan kecil ini saya sudah Hai buat tegangan 47 jadi bisa langsung kalian perhatikan bisa nyala tiga-tiganya Oke ini juga sama jadi mudahnya bila menggunakan alat ini ingat bro bila tidak nyala kalian balik saja bila dibalik tidak menyala artinya lednya rusak Oke saya coba kri kri bisa kemudian HP L ingat bila dibalik tidak menyala jadi ini sangat mudah sekali penggunaannya paham ya Bro jadi cara tesnya kalau tidak nyala kalian balik saja dan bebas oke semuanya sudah bisa keunggulan ini karena ini tegangannya bisa sampai 47 kita bisa mengukur DB kalian perhatikan ini DB3 saya coba DB3 Hai terbaca artinya bisa pulak-pulak balik tes DB3 harusnya terbaca seperti seperti ini 22,6 DB3 karena kalau enggak salah tegangannya 45 jadi kita buktikan pakai ini tidak bisa tegangan tidak berubah karena tegangan kurang paham ya Bro jadi untuk tes DB ini minimum 45 volt Hai bila kita cek ini kalian lihat HP L pasti bisa oke mantap kemudian akan saya coba zener ini zener 5,1 oke saya coba kalian perhatikan ini ini anoda katoda saya coba saja 5,1 perhatikan ini anoda ini katoda 5,1 kalau kita balik anoda positif 0,7 seperti dioda oke diodanya tidak saya coba jadi kelebaran ini inputnya bisa menggunakan apa saja minimum charger 5 volt kalian bisa menggunakan power supply seperti ini apa saja yang penting tegangannya minimum 5 volt yang belum okli ini kri nyala ini negatif dua-duanya nyala jener sudah kri sudah dioda tadi seperti tadi bila jener terbalik seperti dioda oh ini ini modul layang-layang kalian perhatikan enaknya ini juga awalnya saya belum coba-coba karena saya belum tahu positif negatifnya tidak ada keterangannya bila dicoba menggunakan ini jadi terbaca ini kalian lihat sudah kedap-kedip tidak terlihat ini murah bro harganya 5.000 rupiah ini tulisannya untuk lampu led layang-layang jadi tegangannya sekitar 3 volt salah satu bila kita memiliki alat ini kita bebas kalian lihat jangan khawatir tidak masalah paham ya bro oke saya gambar saja oke bro komponen utamanya saya tulis disini saja ini step up-nya ingat terus step up-nya ini jangan sampai salah karena bisa maksimum 55 volt saya tulis saja 55 volt inputnya bisa menggunakan 5 sampai 30 volt kemudian outputnya saya menggunakan meter 100 volt ini kabel warna merah kemudian ini kabel warna hitam outputnya saja di output sama saja ini hitam jadi meter ada 3 kabel merah hitam dan kuning pengukur tegangan pengukur tegangan disini outputnya resistor oke ini kuning paham ya bro paham ya bro out dan ini proof proof positif proof negatif kemudian besar R R ini saya buat 10 mili saja agar irit arusnya I untuk menentukan arus kita berpatokan pada arus terkecil arus terkecil pada led jadi seperti led ini bila diberi arus jangan lebih dari 20 mili ampere jadi agar aman kita set besar arusnya 10 mili ampere saja sudah cukup seperti contoh tadi oke untuk menghitung R karena tegangan outputnya saya buat maksimum 55 volt dibagi 10 mili ampere ini didapat sekitar 5500 ohm yang ada di pasaran saya menggunakan 4700 saja jadi imax 55 dibagi 4700 ini didapat saya hitung dahulu didapat 11,7 mili ampere oke jadi tidak apa-apa menggunakan 4700 yang saya buat sebelumnya ini disebut dengan sumber arus jadi bila diberi R ini disebut pembatas arus kalian bedakan kalian pelajari bedanya pembatas arus dengan sumber arus jadi bila sumber arus disini saya menggunakan 7805 bisa kalian lihat videonya tapi kelemahan ini karena ini kecil hanya 18 dikurang drop 13 volt jadi tidak bisa mengukur di B3 hanya led di bawah tegangan 13 volt sedangkan ini sedangkan ini bisa mengukur sampai di B3 juga semua jenis led selama tegangannya di bawah 47 volt dan semua jenis zener yang penting tegangannya 4 di bawah 47 volt paham ya bro oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh